Intro Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memang masih bertengger di posisi teratas kandidat Capres 2024 dengan popularitas tertinggi berdasar sejumlah survei. Hal ini juga diakui oleh politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul. Namun, jika PDI Perjuangan mengusung Puan Maharani sebagai Capres di Pilpres 2024 mendatang, siapa kandidat Cawapresnya yang paling cocok menanggapi pertanyaan itu? Ruhut Sitompul menyebut beberapa nama. Salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ta'aye. Ya, kalau Mbak Puan calon presiden, wakilnya AHI bisa. Satu, jawab Ruhut dalam program Ngompal Ngomongin Politik yang tayang di channel Youtube JPNKom, Rabu 16.09 malam. Mantan jurubicara Partai Demokrat itu lantas menyebut tiga nama lain yang menurutnya berpeluang dan layak mendampingi Uni Puan. Yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golkar Air Langga Hartarto dan Sandiaga Uno. Muhaimin Iskandar PKB bisa, Air Langga juga bisa, Golkar, Sandiaga Uno, Grindrath bisa. Banyak yang bisa, sambung mantan angta komisi IIDPR ini. Ruhut juga menyebut sejumlah tokoh lain yang bisa diusung partainya di Pilpres 2024 nanti. Selain Uni Puan, ada Ganjar Pranawo yang kini menjadi gubernur Jawa Tengah. Ibu Mega itu sangat arif dan bijaksana. Mbak Puan bisa, Ganjar bisa, Pak Budi Gunawan bisa. Ada beberapa tokoh kami pantas. Pungkas mantan kader Golkar ini. Di PNN jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!